Intro Assalamualaikum guys Amline Apa kabar Jadi hari ini Alhamdulillah kita mau Go to Jogja Kita mau ke Jogja Bareng-bareng Dalam rangka Ngasih undangan Ngasih undangannya mas Krishna Sekalian jalan-jalan Dan bikin vlog di Jogja Sama Mama Ada Mama Ada Mba Nur Ada Yassin Mau isi bensin dulu Jadi kita Jadi agenda kita nanti bakalan Keliling-keliling Jogja Lihat wisata-wisata Jogja Apa aja yang recommended Plus Yang harganya juga masih oke di kantong guys Dan worth it gitu Jadi Stay tune terus ya guys Bye Sampai di Jogja Sampai ketemu di Jogja Alhamdulillah Kita udah Otewe nih guys Dan kita langsung masuk tol layang Kita udah di Bekasi Dan akhirnya Kita sampai juga di Cirebon Kita diguyur hujan guys Doain kita ya Semoga kita selamat Sampai tujuan Alhamdulillah Ya Allah Excited banget Tadi kita sempat Kena macet Yang mana Ya Sempat kena macet Hujan juga Itu Kita sempat kena macet Sekitar satu japan Yang pulang Di daerah Kerawang Sekarang kerja Kerawang aku udah masuk Misalnya boleh Kita udah sampai Di rest area Batang guys Tidur Jembatan kaliputo Wih bagus sekali Ini kita udah masuk Di gerbang tol kalikangkung Oh iya By the way Aku bikin video nih Tentang budget tol Dan budget bensin Untuk kita ke Jogja Kalau misalnya kalian Mau lihat Nanti kita kasih linknya Disini ya Don't forget to check it out guys Finally kita sampai Di Malioboro Teras satu Kita mau makan asli pecal dulu nih Guys Untuk sarapan Tadi tuh Dulu tuh Tempatnya di depan Pasar Bringharjo Nah terus kita kayak kebingungan gitu Ternyata direlokasi Di Darah satu Gitu Iya ya Iya ya Yasin pintar ya Pintar Iya Yasin pintar ya Oke oke Yuk Kita mau makan asli pecal dulu Guys Jangan nyari-nyari Masihnya sedikit aja Separo Ayo Masihnya separo ya Ya Ini juga separo kok Apa ini Kok ada Terus gak Terus gak Terus 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 Lagi Yang gimana yang capek gak yang Sama capek handle aku ya Maafin Hayo Buat kalian yang belum subscribe kita Jangan lupa subscribe Oke Aku tunggu Satu Dua Tiga Hey guys Jadi kita mau pergi ke Mau pergi kemana nih yang kita Pergi makan Dan sekarang kita mau menuju ke salah satu tempat Kayak ala-ala kopi klotok gitu Cuman kalau kopi klotok Rame Rame banget Jadinya kita ke tempat ini nih Namanya Kopi Njongke Njongke Kopi Njongke Ini katanya juga lagi viral banget nih Kebetulan Aku tidak ganti baju guys Karena Repot Ini dia Ganti baju gak Ganti Bisa-bisanya lagi Aku gak ganti baju Karena repot Kopernya Ya saudara-saudara Jadi Kalau misalnya ada yang komen nih Nanti Kok gak nanti baju Sih bau Ya yaudah Yang menikmati bau aku Adalah keluarga aku Dan orang-orang di Kopi Njongke ini Oke sekarang kita mau makan dulu guys Oh makan 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 labar banget nih pasti orangnya udah faham kita dimana itu namanya di belakang jadi kita udah mau makan labar yuk yuk let's go namanya apa namanya njongkong njongkeng nah ini kita udah di dalam kopi njongkeng wah gede banget ya guys tempatnya ternyata disini temanya itu ala-ala kopi klotok pokoknya kayak menunya tuh menu-menu rumahan yang memang masakannya itu dia dimasak pakai tungku gitu dan baunya tuh khas banget deh pokoknya dan menu-menunya menu-menu ya yang tadi aku bilang kayak tempe tempe goreng orek tempe bihun goreng terus ada sate-satean juga nah ini menu di luar dari makanan-makanan yang tadi disajikan di luar ya jadi kita bisa order makanan yang kayak gini juga nih ada roti goreng roti bakar waduh banyak banget menunya selain minuman kopi disini juga ada minuman yang non coffee jadi kalian bisa order juice order milkshake apa aja disini ada guys dan emang tempatnya tuh luas banget dan strategis banget gak begitu jauh kok dari malioboro nah ini area di dalam kopi njongkengnya jadi kopi njongkeng tuh ada dua area gitu ada yang indoor ada yang outdoor nah outdoor ini disini tuh berupa apa ya kayak gubukan-gubukan kecil gitu nah ini nih ikonnya ikonnya kopi njongkeng disitu kayak apa ya kayak ada dome dome kecil ada sepedanya juga disini tuh biasanya dijadiin spot foto kalau kita ke kiri tuh kan banyak gubukan-gubukan gitu atau gazebo lah ya istilahnya dan gazebo nya tuh banyak banyak banget jadi kalau yang kalian yang bawa anak kecil dan mereka seneng lari-larian sering eh seneng explore kesana kemari cocok banget nih nih menu yang kita pesen banyak banget disini rekomendasinya itu tempe goreng sama apa tumis papaya tuh enak banget ya sih ada yang baru banget nah kan kita baru menem beker terus apa itu apa itu kita tungguin kita tipe makanan ayamnya sendiri ya ya itu kita tasam lana oh begitu ya kita mau makan kita ini terang banget iya terus 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 pertama oke baiklah siap ini ayam goreng mentega ternyata di tegira aci haa goreng enak hehehe enak ayah ayah julek halo nah kita nih mau ke alun-alun nih gengs soalnya alun-alun sekarang kan diganti nih bukan seperti alun-alun yang lama kita mau lihat kira-kira masih ada gak ya mobil warna-warni itu kita lihat ya kemana kita Mba Nur biasa kita mau naik mobil yang ada lampu-lampunya aduh kasian banget deh kita ya iya jauh jauh nah ternyata di bagian sini itu ada banyak banget street foodnya guys cuman sayangnya pas kita kesana udah gerimis dan abis kita main mobil-mobil lampu itu hujan ambiar jadinya ayo kita naik mobil yuk iiii seru banget kita sudah ada di dalam mobil berlampu-lampu disini kita mau apa namanya bersepeda guys bersepeda tapi mengendarinya mengendarai mobil cuman lucu cuman lucu iiii seru banget bapaknya baik banget lagi Masya Allah tuh bapaknya mau membantuin moto yeay kenapa tiba-tiba jadi rame deh kok jadi rame loros 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 tiba pu táp